Memang kan wali kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan. Untuk itu baca data, BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17. Tapi yang tadi masalah BLK kota Medan Pak, mohon izin Pak, Bapak salah kayak, itu balai besar Pak, dari kementerian Pak. Di Medan belum ada BLK dari provinsi. Tolong Pak, bisa kan bedakan lah BLK mana, balai besar mana Pak. Itu mungkin bisa lebih, memang cuma wali kota Pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh Pak disebutin, ya minimal 3 lagi Pak, di mana yang ada. Baik, kami akan membacakan keterangan dan pertanyaan. Sektor-sektor strategis seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Namun kurangnya keterampilan pekerja lokal untuk memenuhi standar kebutuhan industri tersebut, masih menjadi persoalan yang signifikan. Hal ini menyebabkan kesempatan kerja diisi oleh pekerja dari luar daerah, sehingga mengurangi peluang bagi tenaga kerja lokal dan untuk berkontribusi dan mengembangkan kemampuan di daerahnya sendiri. Pertanyaannya, jika terpilih langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menjamin peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, sekaligus mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Kami persilakan kepada calon gubernur Paslon nomor urut 1 untuk menjawab waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. 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 Untuk pariwisata harus benar-benar dipastikan tercipta di Sumatera Utara. Mungkin itu. Gubernur Paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. 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 Terima kasih.